Intro Imunisasi sendiri dilaksanakan pada 395 kabupaten atau kota di 28 provinsi Kampanye pemberian vaksin kekebalan sendiri difokuskan pada kelompok paling rentan tertular penyakit campak dan rubella Yaitu anak mulai dari usia 9 bulan hingga 15 tahun Bupati Karimun Auno Rafiq menjelaskan bahwa memang terdapat surat edaran dari gubernur dan mendagri untuk melaksanakan pemberian vaksin MR tersebut Terkait yang disampaikan oleh Sekjen MUI bahwa vaksin MR itu memang mengandung bahan hal yang dinilai dari segi akidah Islam tidak memiliki kehalalan Akan tetapi melihat bahwa vaksin ini adalah satu-satunya yang sudah ditemukan perlu dilakukan tindakan preventif guna pencegahan penyakit Yang disampaikan oleh Sekjen MUI bahwa vaksin MR itu memang mengandungi hal yang dinilai dari segi akidah Islam tidak memiliki halalan Tetapi melihat bahwa vaksin ini adalah satu-satunya dan belum ditemukan vaksin lain untuk melakukan tindakan preventif terhadap MR ini Maka itu dalam hukum dibolehkan Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Rahmadi mengatakan kalau dibaca literatur dalam proses pembuatannya tidak menggunakan tripsin Kalau saya baca beberapa literatur, ini kan tidak menggunakan tripsin Dalam proses pembuatan tidak menggunakan tripsin Tripsin itu semacam, sebenarnya dia bukan bahannya tetapi katalisator gitu loh Tapi bukan, ya kalau yang MR ini kalau saya baca itu bukan menggunakan tripsin Dengan adanya pro dan kontra terhadap imunisasi vaksin MR tersebut, sebagian masyarakat sendiri akan tetap menggunakannya Fatwa yang dimaksud yaitu sesuai dengan fatwa MUI nomor 4 tahun 2016 Yaitu tentang imunisasi Dimana fatwa tersebut memperbolehkan imunisasi atau vaksin untuk pencegahan penyakit Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Rio